From this, to this, wow, Tinas Basket Indonesia, amazing comeback, the comeback is real Ya, pertama-tama saya akan membahas Celtic lawan Sixers, game 7 Awal-awal sih masih ketat sampai quarter ke-2 5-2 sama, tetapi dari situ Jason Tatum langsung melejit Quarter ke-3, basically Celtics sangat mendominasi di quarter ke-3 itu Dengan tembakan-tembakan tiga angkenya Jason Tatum What a night for Tatum, man 51 points in game 7 Wow, belum lagi, Jalen Bram menambahkan 25 points Gile Celtic, Jason Tatum yang kemarin-kemarin kurang menyakinkan Langsung meledak di dua game terakhir Kemarin Tatum di quarter ke-4, di game 6, on fire Sekarang langsung dikasih 51 points saja buat Sixers Dan akhirnya Celtic maju ke Eastern Conference Final Melawan, guess who? Miami Heat lagi, wah ketemu lagi Oh my God Gila nih, dua conference nih Bakal seru sih Aduh, bener-bener NBA kali ini bener-bener Mantul Yang paling kasihan sih Coach-nya Sixers, Doug Rivers 10 kali kalah di game 7 loh Oh my God Itu gimana ya rasanya ya It's really-really tough, man Oh my God Game 7 kalah 10 kali sebagai coach It's really-really tough Ya, di berita berikutnya Kali ini Team NUX Basket Putri Akhirnya Menciptakan sejarah pertama kalinya Menjadi juara Basket 5 on 5 Di SEA Games Mantep 6 dan 0 Perfect, sempurna Di SEA Games kali ini 6 dan 0 Wow, amazing Akhirnya kita mengalahkan Singapur 8-6-3-9 Di game terakhir Yang memastikan kita dapat emas Akhirnya Setelah Perjalanan yang sangat panjang Team NUX Basket Putri kita Dapat emas Memang dengan kehadiran dua pemain Dua pemain naturalisasi Yaitu Kimberly dan Payton Memang sangat membantu Kita mendapatkan emas Sebenarnya di SEA Games Semangat kita hampir sih dapat Cuma waktu itu Kurang salah kita kalah di game Awal sih Lama Filipin Makanya kita kalah di recordnya Tetapi kali ini Nothing can stop us Perfect Sempurna 6 dan 0 Congratulations Tim NUX Basket Putri Just enjoy the moment And celebrate Congratulations Di game lawan Singapura tersebut Diala Stari Mencetak skor tertinggi 15 poin 6 rebound Kimberly 13 poin Idolit Kalista 11 poin Ayu Sri Arta 10 rebound 4 assist Dan 2 steal Ya akhirnya kita ke Topik utama Yaitu kemarin Tim NUX Basket Indonesia Kita Dan Putra What a comeback man Gila Bayangin aja Kita slow start Ketinggalan 15 poin Diter quarter lagi 2843 Wah itu memang kritis sih Ibaratnya kalau dalam game basket itu Either makin ketinggalan jauh Atau bounce back Tetapi ada satu orang nih Yang bisa bikin kita comeback Dari lang Vietnam juga Yaitu Anthony Bin Junior Dari kedudukan 2843 Dia langsung tancap gas dengan 23 poin Itu tuh awal kita comeback tuh Saya ingat banget 23 poin Terus tambah lagi Pras Tawa 3 poin lagi Kalau gak salah Dari kalau gak salah Skor 443 tuh Kita udah mulai terus Mendekat Mendekat Sama Thailand Akhirnya kita leading Kalau gak salah Di quarter ketiga akhir 54 52 tuh Kita tuh udah Basically udah take control Kita basically udah take control dari situ Di quarter keempat mah Udah deh Kita makin menggila disitu Anthony Bin Brandon Jawato Plaster Prosper Semua pemain step up Wah gila deh Quarter 4 Bayangin Dari minus 15 Jadi Plus 17 Akhirnya kita Memenangi pertandingan ini dengan Skor 8769 Gila sih Dari ketinggalan 15 Dari Unggul 17 poin Gila sih Gue baru kali ini kayak nonton Bisa begitu Kita lawannya Thailand loh Bukan Lawan yang Kaleng-kaleng loh Ada si Trey Holder Morgan Thailand Lemp Cakrawan Wah banyak dah Tapi Kali ini memang kita mental lah sih Mental juara sih Belum lagi kita kan pasti ada Veteran leadership dari Lester Prosper Prastawa Bin Brandon Jawato Ya kita punya pengalaman juga Jadi Pengalaman itu Saya rasa yang membuat kita Bisa bangkit sih Dan kita Tembakan-tembakan clutch kita Masuk pas saat-saat penting Wuh udah Habis itu ya kita Memang Game ini memang bisa dibilang Game yang sangat penting sih Di si game sekali ini Untuk menjadi modal Di semifinal Melawan Filipin Wuh Filipin nih Agak tricky sih Filipinnya mungkin masih agak kesal Lawan Kamboja Pasti Sangat Berapi-api nih Lawan Indonesia Motivasinya sangat lebih Ingin mengalahkan Indonesia Di semifinal Wah ini Indonesia sih mudah-mudahan Dengan modal lawan Thailand sih Bisa menang ya Dan bisa menuju final Nanti di Sea Games kali ini Once again It's a great Great win Oke sekian dulu Video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan See you guys On the next video Thank you Hey 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 Terima kasih.